Pemirsa, inilah Headline News. Hari pertama lebaran situasi di objek wisata Istana Maimun Medan mulai didatangi wisatawan. Sementara itu mobilitas masyarakat di Kota Medan terpantau normal. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan dana pengaribuan langsung dari Kota Medan. Dana seperti apa suasana di objek wisata Istana Maimun Medan di hari pertama lebaran ini? Presa dan juga pemirsa di hari pertama libur lebaran atau hari raya Delfitri 1444 Hijri ya. Untuk pergerakan pengunjung wisatawan di Istana Maimun Medan ini mulai terlihat. Dan memang setelah melaksanakan sholat id atau berkumpul bersama keluarga, sebagian besar masyarakat di Kota Medan akan memilih untuk berwisata ke sejumlah objek wisata. Salah satunya di objek wisata Istana Maimun Medan. Berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini di objek wisata Istana Maimun Medan, ada seratusan pengunjung yang sedang berlibur di lokasi ini. Dan pengunjung yang datang pun didominasi wisatawan lokal, baik dari dalam Kota Medan ataupun dari luar Provinsi Sumatera Utara. Bahkan tadi kami melihat ada juga sejumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Istana Maimun Medan. Jika kita melihat pergerakan pengunjung di objek wisata ini, sejak pagi tadi setelah sholat id di Masjid Raya Al-Masun, ini memang terlihat mengalami peningkatan. Diprediksi jumlah pengunjung pada hari ini akan mencapai 500 hingga 1.000 pengunjung dalam satu hari. Objek wisata ini sendiri menjadi pilihan, dikarenakan objek wisata ini berada di tengah kota sehingga mudah untuk diakses dan menjadi objek wisata alternatif di wilayah Kota Medan. Dan selain itu, objek wisata ini juga menawarkan harga yang terjangkau dengan sejumlah fasilitas tempat hiburan yang dapat diakses masyarakat ataupun pengunjung. Dan harga tiket yang ditawarkan untuk masuk ke dalam Istana Maimun sendiri ini cukup terjangkau, yakni hanya 10.000 rupiah saja untuk satu orang. Sedangkan untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan ini dapat dikenai biaya sekitar 20.000 hingga 50.000 rupiah, baik untuk menggunakan skuter ataupun berkuda. Dan bagi pengunjung yang hanya ingin datang bersantai ke objek wisata Istana Maimun ini di bagian pelataran Istana Maimun sendiri, tidak dikenakan biaya, hanya mungkin dikenakan biaya kendaraan atau parkir kendaraan. Dan Istana Maimun ini merupakan tempat yang kaya akan sejarah karena ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah dari masa kejayaan Kesultanan Delhi. Istana Maimun sendiri dibangun pada tahun 1888 di bawah kepemimpinan Sultan Makmun Al-Rashid dan bangunannya pun kental sekali dengan bangunan kebudayaan Belayu Delhi. Harga yang terjangkau, kemudian akses yang mudah didatangi dan juga sejumlah tempat yang bisa digunakan menggunakan serta kaya akan sejarah ini menjadi alasan sejumlah pengunjung untuk datang berwisata ke objek wisata Istana Maimun di hari pertama Lebaran. Dan terkait dengan alasan-alasan sejumlah pengunjung yang sempat kami wawancarai, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari sejumlah pengunjung yang datang ke objek wisata Istana Maimun Medan. Ini apa, Nengow ini pertama, ini apa namanya, sejarah gitu. Nengow sejarah, yang kedua membawa anak-anak ini main-main. Gratis ya kan. Tempat hiburnya pun ada. Dekat ya? Ya dekat. Mau lihat dari Tandam Maimun bawa anak-anak ini sejarahnya, pengetahuan sekolah. Untuk harganya gimana Pak? Terjangkau atau gimana Pak? Kalau harga terjangkau, kalau naik kuda 20, kalau naik skuter 25. Reza? Ya Dana, lalu seperti apa pantauan Anda terkait pergerakan atau mobilitas masyarakat di kota Medan saat ini? Reza dan juga Pak Mirza, memang untuk pergerakan arus lalu lintas ataupun pergerakan masyarakat yang berada di kota Medan ini terpantau lengang dan terpantau normal. Jika kita melihat di titik pusat kota, di depan Istana Maimun ini sendiri memang lebih sepi, namun ini sudah terlihat adanya pergerakan jika kita bandingkan pada pagi tadi. Kami juga memantau di titik lain, yakni di kawasan pintu masuk dan keluar dari wilayah kota Medan. Ini salah satunya di Kecamatan Medan Ampas, di mana memang terlihat adanya pergerakan kendaraan. Pergerakan kendaraan ini lebih didominasi kendaraan yang meninggalkan wilayah kota Medan. Ya karena kan pada saat ini juga, atau di hari pertama Hari Raya Dulfitri ini, sebagian masyarakat akan berkunjung ke objek wisata yang mungkin yang berada di kawasan sedang berdagai seperti wisata pantai, kemudian juga wisata dan otoba yang berada di kawasan Samosir dan Simalungun. Dan selain itu juga, pergerakan kendaraan ini mulai terlihat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barata di pagi yang mana mereka bergerak setelah berkumpul bersama keluarga. Sebelumnya disampaikan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol, Pancaputra yang menyampaikan bahwa diprediksi ada 4,4 juta masyarakat yang masuk ataupun bergerak di dalam wilayah Sumatera Utara. Dalam menghadapi masa angkutan atau pergerakan masyarakat ini, pihak Kapolda Sumatera Utara telah menyiagakan 200 lebih pos pengamanan, pos pelayanan, dan juga pos terpadu, serta menyiagakan lebih dari 13 ribu personilnya untuk kemudian mengamankan di sejumlah titik yang rawan kemacetan, rawan bencana, dan juga titik objek wisata. Dan selain itu, akses fungsional baik untuk jalur tol, perbatasan, dan juga jembatan seperti di Kabupaten Langkar juga sudah difungsikan untuk kemudian dapat diakses masyarakat agar terhindar dari kemacetan yang bisa terjadi karena pergerakan masyarakat selama masa angkutan ataupun mudik dan lebaran Hari Raya Dulfi 3.444 Hijriah. Demikian resa yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.